Oke guys, kali ini aku mau share ke kalian untuk buat adonan kue kering dan ini adalah adonan yang apa ya, adonan dasar adonan dasar dari kue kering dari kue kering, kue natal, kue lebaran seperti nastar, choco chips, palm sugar dan yang lain-lain, adonan dasarnya adalah seperti ini bahan-bahannya kalian bisa catat nanti aku akan taruh di screen disini ada mentega aku pakai blue band kalian bisa pakai mentega kalengan yang penting mereknya blue band tidak disponsori sama sekali tapi ini yang selama ini saya pakai dan hasilnya enak juga bahan lama tentu dan kita masukkan telur setelah kita masukkan gula kita masukkan telur kita masukkan susu semua bahan kita akan masukkan mentega, butter, susu, keju jika ada yang mau keju pokoknya semua bahan tadi kecuali tepung tidak boleh dimasukkan pokoknya di luar tepung semuanya masuk dan kita akan mixer selamat menikmati selamat menikmati mixer adonannya dengan kecepatan bertahap ya 1, 2, sampai 3 1, 2, sampai 3 1, 2, kemudian 2 perlahan-lahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kira-kira sudah seperti ini cukup sebentar saja tidak lebih dari 5 menit agar supaya adonannya tidak jadi pucat ya ini sudah cukup ini sebenarnya masih kuning tapi karena kameranya jadi terlihat pucat seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Artinya sudah ada 1 kg, ada sisa segini, jadi aku pakai sekitar 750 gram untuk setengah adonannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!